Hai assalamualaikum halo Bunda apa kabar hari ini membuat bakwan udang rebon Bunda disini saya menggunakan udang rebon sebanyak 150 gram ini kebetulan dapat yang basah tawar tidak tidak asin ya dan sudah saya cuci bersih diberi geroditis ya Nah di sini ada bawang bawang merah dan bawang putih masing-masing dua siung yang sudah saya haluskan tapi merah kita pakai tiga buah yang yang sudah saya haluskan nah ini daun sel dirinya dipakai 5 tangkai yang sudah diiris-iris nah kita memakai satu butir telur dipecahkan diberi merica halus ini sebanyak setengah sendok teh kemudian diaduk-aduk diberi tepung terigu ini dipakai kira-kira tiga sendok makan garamnya dipakai setengah sendok teh diberi gula pasir setengah sendok teh kalau sudah tercampur semuanya bisa juga dicicip apakah garamnya sudah pas namunnya kalau misalnya garamnya kurang bisa juga ditambah ya dan biasanya Bunda bis suka pakai kaldu bubuk juga bisa dipakai ya ini sudah siap untuk kita goreng ini ini sudah saya panaskan minyak goreng secukupnya kita pakai api sedang aja ya minyaknya sudah panas nah mulai digoreng sudah ada yang bisa dibalik ya bagi bunda-bunda yang baru bergabung di dapur Ines mohon like dan subscribe-nya ya supaya video ini berkembang lagi dan di share pertama ya Bunda terima kasih ini kita tunggu sampai agak kecoklatan ya kelihatan warnanya sudah agak kecoklatan ini sudah matang tangkat kemudian ditiriskan dulu dimasak lagi setelah semuanya masa disajikan kita taruh ke piring saja ya ini udang rebon bawangnya ini enak banget nih bun harum lihatan udang rebonnya kalau dimakan pakai nasi pas banget bun tapi bisa juga untuk dicembilan ya nanti dicoba bun ya ya rasanya gurih banget terima kasih sudah menonton videonya sampai ketemu di video terbaru kami Assalamualaikum Assalamualaikum